Ketemu lagi dengan Sematis Yono, kali ini saya mau membahas hal yang mungkin banyak anda ingin tahu. Apa sih? Kalau anda tahu segala macam barang yang kita bahas sekarang, udah nyebutnya barang-barang digital. Mungkin anda ingat pada waktu sekian 10 tahun lalu, pertama kali ada jam digital pakai LCD itu, wah jam itu keren banget gitu zaman dulu ya, karena semua orang dulu pakai jarum, tiba-tiba pakai display LCD kita sebutkan jam digital. Dan berlanjut sampai hari ini anda punya Apple Watch segala macam, Amazfit segala macam, begitu banyak tren sampai sekarang dan bertahan sekian 10 tahun karena berubah dari jam analog ke digital. Lalu anda mungkin tahu juga, jaman-jaman dulu kalau kita denger lagu itu masih pakai piringan hitam, pakai kaset, itu semua kita mendengar data analog. Artinya suara atau lagu yang direkam itu langsung data itu direkam dan disimpan di satu media tanpa ada konversi apapun. Lalu yang digital apa? Waktu kita mulai mendengarkan CD, itulah mulai dimana musik itu direkam dengan ada perubahan menjadi data. Dari perusahaan rekaman direkam dipindahkan ke CD dalam bentuk dirubah jadi data digital, itu namanya proses analog to digital. Lalu pada waktu kita mau play di CD player kita, mau di mobil di rumah dimanapun, si player tadi merubah data digital tadi kembali ke analog supaya kita bisa dengar, karena data digital nggak ada apa-apa yang nggak bisa kita dengar. Sekarang udah berubah, anda udah mendengar musik pakai dulu namanya MP3, sekarang sampai anda bisa melihat musik, bahkan film itu disimpan di dalam piringan, nggak piringan lagi, tapi anda bisa simpan di handphone anda, anda simpan di memory card yang sesil banget, karena digital. Dengan resolusi yang sebaik, bahkan dalam beberapa kondisi, saya sebut pristine, nggak beda aja dengan rekaman asli, bener-bener. Bahkan jauh banget dibandingin pada waktu analog. Kenapa waktu analog, waktu dipindahkan direkam itu kualitas mulai turun. Waktu digital, apalagi digital dengan kondisi sekarang, sama baiknya. Nah, apalagi yang jadi digital? Ternyata cara kita bertransaksi, cara kita melakukan kebiasaan hidup kita jadi digital sekarang. Ya, anda mungkin tadinya biasa anda datang bertransaksi, bayar seseorang, dulu pakai cash. Saya bayar ke seseorang, ngambil uang cash, kasih ke orang tersebut, bayar pakai cash. Dash analog. Dunia berjalan, mulai ada namanya mesin ATM. Mesin ATM pikir 30, 40 tahun, 30 tahun yang lalu cuma buat menarik doang. Nggak bisa melakukan apa-apa. Menarik uang tunai, selesai. ATM hari ini menarik uang tunai cuma sebagian kecil dari urusan. Itulah yang menjadikan dunia kita menjadi dunia digital. Kenapa? Saya bayar ke orang lain, cukup transfer di ATM, uang pindah. Nah, ternyata ATM sudah ketinggalan kan? Anda sudah memeles ke ATM. Anda cukup pakai modal, handphone. Apa artinya uang analog anda sudah pindah ke uang digital di sini? Karena prosesnya yang kita lakukan dengan digital. Kalau cara kita bayar, cara orang uang kita kelola digital. Banknya, bank yang analog yang tadinya anda kudu datang ke counterteller, bertransaksi di sana, datang ke customer service, anda mengajukan sesuatu kudu datang ke bank, eh sekarang ada di sini juga. Jadi kalau anda mau melihat, beberapa bank sudah menggunakan yang namanya mobile banking. atau internet banking, ya. Salah itu yang paling sering saya pakai adalah ini, permata mobile X. Di sini mau ngapain? Hampir semua bisa, yang dia nggak bisa ngasih adalah uang analog. Dia nggak bisa ngeluarin uang kan? Seluruh hidup saya untuk berhasil dengan bank apapun bisa. Mau transfer ke, mau nyuruh orang ngambil di ATM juga bisa. Kenapa saya cukup kasih nomor telepon saya, saya kasih kode ATM-nya, bisa. Nggak perlu saya ada di mesin ATM. Saya mau beli apapun, ya, atau mau menggunakan jasa bank apapun, hampir semua ada di sini. Nah, itu yang membuat bank itu menjadi digital sekarang. Oke, pertanyaannya adalah, nah bank digital itu apa? Tadi dia sebutin ya, beda analog dan digital. Analog adalah fisiknya, digital di orang menjadi data yang pindah datanya doang. Seperti saya transfer tadi, tadinya saya kudumi dengan uang, kasih kanterin ke orangnya, sekarang saya pindahin datanya. Saya pindah ke rekening dia, selesai. Itu kira-kira yang menjadi digital bank dan analog bank. Salah satu lagi adalah fungsi bank adalah bagaimana Anda menyimpan dana. Itu fungsi bank. Bagaimana dana yang Anda simpan juga oleh bank disalurkan menjadi kredit, mau kredit usaha, kredit KPR, kredit KTA, atau kredit apapun juga, dengan cara memanfaatkan simpanan nasabahnya, dihalihkan atau disalurkan kepada pihak yang butuhnya. Yang ketiga adalah jasa perbankan. Jasa apaan sih? Kalau saya punya satu perusahaan, di mana saya akan memberikan atau akan menjual satu produk kepada pihak lain, tapi aduh saya nggak yakin dengan perusahaan itu. Saya nggak punya jaminan kalau saya berikan barang sekarang, nanti dia bayar sebulan lagi, kalau bayar, kalau nggak gimana? Di situlah bank bisa datang dengan namanya trade, trade section. Contohnya kayak seperti ini yang simpel, saya bisa minta, eh Anda mau beli barang saya boleh, tapi Anda serahkan namanya bank garansi. Apa bank garansi? Ada surat dari bank yang menggaransi nasabah tersebut. Detail tentang trade, saya akan bikin video terpisah. Tapi itulah jasa. Lalu juga Anda punya jasa, saya pengen transfer uang ke luar negeri. Ya, saya belanja di Amazon, bayar ke sana, nah itu jasa bank. Nah, ketiga hal tadi, bagaimana Anda menyimpan dana, bagaimana Anda bisa meminjam dana, bagaimana Anda membeli transaksi atau menggunakan jasa-jasa bank lain, termasuk beli produk-produk seperti investment product, bank issue product yang kerjasama dengan bank, tadinya semua dilakukan datang ke cabang, atau ke kantor bank, sekarang diselesaikan di dalam bentuk digital. Ya, jadi nasabah itu akan membuka, mulai dari buka rekening, mulai dibuka rekening, digital bank itu tidak mengharuskan lagi orang datang ke banknya. Lantas Anda tinggal buka aplikasi, Anda isi data Anda, Anda upload KTP Anda, Anda upload selfie Anda, selesai. Paling tidak itu yang saya pernah cobain sekarang ini di Permata Mobile X. Jadi saya tidak perlu datang ke bank atau buka rekening. Setelah rekening terbuka, saya mau nabung, saya mau transaksi, semua bisa. Jadi, itulah sebenarnya esensi digital bank. Ya, karena itulah saya menggunakan Permata Mobile X, semua transaksi saya bisa beres, saya beli produk apapun, yang dijual oleh bank ini, hampir semua ada di sana. Saya butuh ngajuin kartu kredit, lakukan di situ. Saya butuh KTA, lakukan di situ. Dan mungkin soon semua kebutuhan perbankan akan ada di situ. Ya, itulah digital bank. Jadi kalau gitu, apa beda digital bank dengan bank konvensional? Secara regulasi, OJK mengatur atau mendefinisikan sebenarnya, kalau saya baca dari beberapa literatur atau regulator itu mengatur, bank digital adalah bank yang dibikin dari baru. Ya, bank baru benar dibikin izin adalah bank digital. yaitu bank yang memberikan jasa digital dan mungkin nggak perlu cabang banyak-banyak lagi. Kayaknya setahu saya belum ada. Yang kedua, bank mempunyai unit usaha digital banking. Nah, ini banyak bank yang udah punya. Tadi saya pakai permata mobile X, ya di permata bank ada unit usaha atau bagian yang menangani digital banking. Banyak bank lain juga ada. Yang ketiga adalah bank yang dikonversi dari bank konvensional menjadi bank digital. Ya, mungkin Anda pernah dengar lah. Ada Royal Bank diakusisi oleh satu bank besar sekali, itu mau dikonversi menjadi bank digital. Ada satu bank kecil di kota Bandung, diakusisi oleh grup yang mempunyai marketplace dan punya payment system tertentu, akan dijadikan satu bank digital juga. Ya, kalau Anda ada tahu ada satu bank juga yang tadinya juga bank kecil, yang dibeli oleh sekelompok perusahaan yang bermain di transaksi digital juga, lalu akan dibuat menjadi bank digital. Nah, itu kecil-kecil ada empat lalu membangun. Ya, untuk itu setahu saya belum ada yang beroperasi secara penuh sih. Ijin sudah diurus, tapi belum muncul banget lah di market bank digital. Tapi kira-kira bank digital seperti itu. Ya, gimana transaksi kita diselesaikan secara digital. Jadi bank ini mungkin kita jarang ketemu fisik banknya. Fisik ATM-nya pun juga mungkin kita nggak ketemu. Ya, itu contoh simpel. Kalau Anda punya OVO, punya GoPay, kan Anda juga nggak peduli. Kantornya OVO atau GoPay atau dana di mana, tapi Anda nyimpan uang. Tapi uang sana kan sebenarnya kan buat transaksi dan jumlahnya nggak bisa. Tapi ini bayangkanlah kalau yang kondisi seperti itu, tapi seperti bank. Anda bisa nyimpan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan lebih. Anda bisa nyimpan uang dua puluhan ratusan, bahkan lebih juga. Di tempat yang sama, tapi jauh kan seperti, Anda melantasi seperti dengan dana, dengan GoPay, dengan OVO seperti itu. Conducted by digital. Itulah yang menurut saya esensi bank digital. Jadi kalau ditanya, bank digital di Indonesia ini berapa gede? Ya, paling baru 4-5 yang ngajuin izin. Yang bener-bener jalan belum jelas, karena belum bener-bener muncul. Tapi yang setahu saya regulator mengatur adalah, capitalnya minimalnya ada. Kalau bank itu ada pembagian 4, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, by size-nya bank. Ya, jadi setahu saya bank digital itu udah nggak boleh buku 1 lagi. Minimal ke atas. Jadi udah pasti modal di store mereka, atau core capital dia harus di atas 1 triliun saat ini. Ya, lalu juga sistemnya. Jadi regulator biasanya mengecek sistemnya, sudah siap nggak untuk melakukan transfer digital ini? Dan security-nya. Tentunya bank digital juga memancing adanya cyber security issue. Nah, ini juga yang regulator pasti jagain. Jadi, rekomendasi saya, jangan sebelah pilih bank, pilih bank yang diawasi oleh regulator. Kalau di Indonesia namanya, autorita jasa keuangan. Just to make sure bahwa uang ada sudah sangat aman. Atau anotasi dengan aman. Lalu, ngobrol-ngobrol berapa gede sih potensi bisnis di Indonesia perbankan digital ini? Sangat simpel. Kira-kira dari 270 juta penduduk Indonesia, baru sepertiga yang berbank. Kenapa? Ya macam-macam isunya. Lokasi bank susah, orang belum terbiasa. Artinya ada 2 per 3 lagi orang belum berbank. Dengan adanya digital, orang tidak perlu lagi berlokasi di mana dekat dengan bank, bisa di mana aja, di lokasi manapun. Apalagi Indonesia skated begitu banyak, belasan ribu pulau. Dengan begitu, cara lokasi tidak jadi masalah. Orang bisa berbank dari mana saja. Lalu, itu juga di Indonesia tuh ada kira-kira sekitar 70% dari 60 juta pebisnis yang masuk kategori small, medium, enterprise, dan mikro. Kelompok usaha kecil dan mikro. Yang juga punya peluang belum berbank secara lengkap. 40 juta loh itu. Jadi peluangnya besar. Lalu juga internet di Indonesia. Pemakai internet di Indonesia itu salah satu yang terbesar. Kenapa? 40% value transaksi internet di Asia Tenggara, ASEAN, ada di Indonesia. Negara Asia banyak kan. 40-nya muter di Indonesia. Transaksi by internet secara nilai uang. Jadi, kita banyak peluang-peluang di situ, apalagi sekarang e-commerce, kalau anda jual beli di Tokopedia lah, di Bukalapak, nanti ada jual di JD, di Larsada, yang jual dan yang beli. Value-nya gede sekali. Ya. Jadi, kira-kira kalau di cek di ASEAN itu ada 153 miliar USD. Kira-kira 80-an sekiannya ada di Indonesia. Powerful sekali ya. Dan ini yang membuat Indonesia menjadi menarik bagi banyak perusahaan asing maupun perusahaan lokal untuk buka atau berbanking secara digital di Indonesia. Jadi, ini adalah salah satu penjelasan awal untuk bagaimana perbankan secara digital dilakukan. Jadi, karena ini baru awal berarti ada yang berikutnya ya. Di berikutnya saya akan share mengenai, tadi kan saya bilang baru bisa transaksi keuangan secara simpel. Nanti saya akan sedikit bercerita mengenai transaksi keuangan secara elektronik. Ya. Itu tidak tahap masih awal. Karena ini masih berjalan lebih detail. Silahkan tunggu di video saya berikutnya. Yang akan menyambung dari video ini mengenai transaksi secara digital, payment secara digital. Dan satu video berikutnya lagi, jadi ada dua ya, adalah mengenai cryptocurrency. Apa cryptocurrency? nonton video saya. Jadi, sampai sini video ini. Semoga kita punya bayangan sedikit. Ya, karena barangnya belum ada saat ini. Minimal kalau Anda bertanya-tanya bank digital kayak apa, ya sebenarnya nggak beda jauh. Bank digital yang full digital dengan bank yang punya jasa digital yang lengkap, yang contohnya dari Permatabeng, nggak beda jauh sebenarnya. Nanti di akhir video ini saya akan kasih beberapa cuplikan bagaimana bank digital itu bisa dijembatani. Ya. Bisa dijembatani. Kenapa? Karena biarpun Anda biasa beli transaksi secara online, ada saatnya tentu juga Anda pengen transaksi secara offline. Ya. Jadi kalau Anda biasa beli baju di toko online, karena sekarang situasi pandemi dan lain-lain. Ada saatnya juga mungkin Anda pengen beli baju di toko. Atau contoh, Anda beli sepatu kadang-kadang sepatu tahu ukuran sepatu saya 42 atau 43. Kadang-kadang jadi sepatu tertentu 42 kekecilan, kudu 43. Nah, itu mungkin Anda pengen nyoba. Jadi Anda kudu ketahu fisiknya. Nah, bank juga bisa begitu. Bank Permatabeng saya lihat ada satu, atau dua, atau tiga, empat cabang yang makin-makin banyak, adalah cabang yang bertransisi. Yang saya sebut mungkin hari ini hybrid lah. Antara digital dan analog bank, berdampingan bersebelahan, mereka menampilkan fisik bank yang berbeda. Nanti di bagian akhir di video ini, kita akan tampilin sedikit. Semoga Anda tertarik, dan kita tunggu video berikutnya mengenai digital payment dan cryptocurrency. Sekali lagi, terima kasih sudah join di channel saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau Anda suka, silakan like. Silakan subscribe. Dan kalau Anda bermanfaat, Anda silakan share ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu. Silakan komen di bawah. Dan jangan lupa, ada video saya berkaitan dengan ini sebelumnya, yaitu lihatlah vlog saya nomor 15, 16, dan 17. Itu related ke digital payment dan bank digital. Sekali lagi, selamat siang. Terima kasih. 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 Terima kasih.